Halo semuanya, salam virtual dengan Dion disini dan di video kali ini saya ingin sedikit ngobrol santai sekaligus curhat seputar iPhone XR yang sampai detik ini tuh masih banyak dicari. Bisa kalian lihat dari jumlah penjualan di marketplace sampai ke views di Youtube, iPhone XR di tahun 2024 ini masih menjadi topik yang banyak sekali dibicarakan. Apalagi setelah menonton videonya Bang Wasa dengan topik yang sama, saya jadi ingin sharing kepada kalian dari sisi seorang user iPhone XR itu sendiri yang sampai sekarang by the way masih menjadi daily driver saya sejak tahun 2020. Dan saya rasa ada beberapa poin penting yang mungkin tidak disampaikan ya oleh para reviewer karena mungkin mereka hanya menggunakan HPnya itu sekitar 1-2 binggu, bikin reviewnya terus dijual lagi. Jadi nggak dipanggai dalam jangka waktu yang panjang. Nah maka dari itu, saya ingin memberikan perspektif yang sedikit berbeda selama hampir 4 tahun menggunakan iPhone XR ini, apa saja plus minus yang saya rasakan dan alasan apa yang membuat iPhone XR itu worth it sekaligus tidak worth it untuk dibeli di tahun 2024. Kita akan bahas itu semua di video kali ini. Tapi sebelum kita mulai, saya sarankan kalian nonton juga videonya Bang Wasa setelah dari sini, karena beliau juga sudah menjelaskan berbagai macam alasan ya, yang saya itu 100% setuju banget. Dan video ini itu saya buat dengan niat melengkapi apa yang sudah disampaikan sekaligus menceritakan pengalaman yang mungkin tidak banyak orang tahu. Jadi jangan lupa, link videonya akan saya taruh di deskripsi dan juga pin komen. Oke, sedikit flashback, iPhone XR ini saya beli dengan kondisi bekas X Inter, jadi ini bukan barang resmi. Bahkan kalau dicek emailnya, ini tidak terdaftar. Sebagai konteks, iPhone XR ini saya beli di salah satu toko di Surabaya setelah adanya regulasi email, dan seller tersebut bilang, kalau ini jaminan emailnya bakalan aman seumur hidup. Yang jelas saya nggak langsung percaya, jadi saya tes di tempat dengan 3 kartu provider yang berbeda, Telkomsel Kartu Halo, Tri, dan juga Indosat. Hasilnya gimana? Ya, 3DK-nya dapat sinyal semua, dan dari situ, saya yakin kalau untuk urun sinyal, insya Allah udah aman lah, nggak ada masalah. Apalagi ketika itu, ada kabar kalau kartu SIM-nya itu kalau udah pernah masuk ke dalam HP yang non-resmi, maka HP tersebut akan dapetin sinyal dari provider itu tanpa kendala. Sejak itu, kartu yang selalu ada di iPhone saya adalah Telkomsel Halo. Kita percepat ke sekitar 2 tahun kemudian, saya pas itu lagi ingin ngetes jaringan 5G di salah satu HP Android. Dan di Surabaya pada waktu itu, yang ada 5G-nya cuma Telkomsel. Jadi saya tuker lah kartu SIM Telkomsel saya ke HP Android, dan masukin kartu 3 yang ada di Android ke dalam iPhone XR saya. Nah, ternyata sinyal kartu 3 di iPhone itu tidak muncul. Punya rasa nggak terima ya, saya pun nyoba pakai kartu Telkomsel yang lain, tapi ini yang prabayar. Hasilnya, sama aja, sinyalnya nggak muncul juga. Jadi sampai sekarang, hanya ada satu kartu SIM yang bisa kebaca di HP saya, yaitu kartu Halo. Saya nggak paham apakah ini karena kartu Halonya sudah lama ada di dalam iPhone, atau memang kartu pas kebayar itu punya semacam rahasia gelap ya. Bisa nangkep sinyal, sedangkan yang prabayar itu tidak bisa. Nah, saya juga punya temen yang kasusnya itu kurang lebih mirip dengan saya, sama-sama iPhone XR juga, tapi bedanya, dia pakai Indosat yang prabayar. Tiba-tiba suatu hari, sinyalnya itu hilang begitu aja. Padahal dia belinya itu sebelum regulasi. Nah, akhirnya ya, nyesel aja setelah nabung berbulan-bulan demi iPhone yang tidak bisa dipakai. Yang masih menjadi misteri di sini adalah kartu Halo yang pas kebayar bisa dapat sinyal, tapi kartu Telkomsel yang prabayar tidak bisa, padahal sama-sama jaringan Telkomsel. Begitu pula dengan Bayu, saya udah nyoba juga, dan itu juga nggak bisa dapat sinyal. Nah, kalau ada yang ngalamin hal yang sama, mungkin boleh komen aja di bawah ya. Next, saya mau bahas seputar penggunaan sehari-hari. Saya sendiri pakai iPhone XR ini sebagai HP utama ya, untuk nelpon, scrolling social media, mobile banking, rekam konten, dan juga sedikit hiburan seperti YouTube dan juga Apple Music. Untuk use case seperti itu, saya rasa iPhone XR ini masih bisa dipakai ya, walau terkadang ada saatnya dia mulai nge-lag dan juga stuttering ketika pindah antar aplikasi. Mungkin ini karena RAM-nya yang hanya 3GB, dan aplikasi zaman sekarang yang makin butuh banyak resource untuk dijalanin. Untuk gaming, sayangnya saya cuma bisa ngetes satu game aja ya, karena storage yang terbatas. Di sini saya biasa main game Bang Dream, karena touch input di iPhone itu selalu yang terbaik menurut saya. Tapi setelah ada update terbaru dengan model 3D dan animasi tambahan, game ini berasa menyiksa A12 Bionic-nya. Sorry ya, ralat sedikit, jadi untuk game yang saya maksud lag tadi itu ketika pertama kali update. Nah, sekarang itu udah ada kayak patch baru, dia biar nggak terlalu nge-lag gitu. Dan sekarang saya tes, dia lancar-lancar aja, walaupun memang kadang masih ada sedikit frame drop-nya, tapi ya sampai sekarang no problem sih saya mainin dengan model 3D Live-nya. Untuk daya tahan baterai, dengan penggunaan casual saya bisa pertahan seharian dari pagi sampai malam. Dan kalau lagi intensif seperti rekam video untuk konten, biasanya saya nge-charge itu 2x sehari, jarang sekali sampai 3x sehari itu. Menurut saya, ini masih dalam batasan wajar, karena pas awal beli, saya itu juga dapetinnya yang versi battery health 100% dengan 16 charging cycle kalau dilihat via Trio Tools. Saya paham, battery health ini bisa di-reset dan dipermainkan, tapi kalau dilihat dari experience saya, daya tahan baterai ketika awal beli memang awet banget, dan nggak ada masalah. Dan sekarang pun, masih oke dengan battery health di 85%. Dengan catatan, ini tidak main game ya. Overall, untuk user experience iPhone XR di tahun 2024, saya nilai masih oke. Tapi bukan berarti, saya merekomendasikan kalian untuk membelinya. Apa yang saya alami dengan unit saya, belum tentu sama dengan unit kalian. Bisa jadi, kalian dapetnya itu yang lebih mulus, isinya yang masih belum tersentuh, dan aman semua emailnya. Tapi kebanyakan, saya yakin tidak begitu. Pasti gacanya. Mau itu yang udah bongkaran, baterainya bocor, face ID mati, atau yang lebih parah lagi, emailnya sampe gak kebaca. Yakin, mau keluar uang 4-5 juta, demi logo Apple krowak, yang cuma bisa numang wifi. Numangnya juga di temen yang pake Android pula. Buat yang gak mau pusing, nih, saya kasih 10 alasan singkat, kenapa iPhone XR itu tidak worth it, di tahun 2024. Satu, desain jadul, bezel tebal, layar masih LCD. Dua, tidak semua game bisa berjalan lancar. Tiga, hasil kameranya biasa aja. Empat, RAM 3GB, itu berasa udah kurang banget di tahun ini. Lima, storage-nya mulai 64GB, kekecilan buat standar 2024. Android sejutaan aja udah 128GB. Enam, update iOS kemungkinan besar mentok di iOS 17, alias tahun ini. Tujuh, nyari unit yang bagus itu susah, pasti gacah. Delapan, sudah pasti tidak ada garansi. Sembilan, resiko image tidak aman. Dan 10, harga 4-5 juta, udah bisa dapetin Android, yang bagus dan pastinya aman dan bergaransi. Tapi dengan begitu banyak alasan yang sudah saya sebutin tadi, iPhone XR masih punya appeal dan juga value, yang tidak dimiliki HP lain di kelasnya. Apa saja? Yang pertama adalah perekaman videonya yang tidak ada saingan. Bisa rekam up to 4K 60fps di kamera belakang, dan up to 1080p 60fps di kamera depan. Semuanya stabil dan bisa sekali diadu dengan HP Android sekelasnya, bahkan di atasnya pun. Cocok lah kalau misalnya kalian mau pakai buat ya bikin-bikin konten gitu. Oke, jadi seperti inilah hasil video kamera depannya di iPhone XR. Ini 1080p 60fps. Kalau cahayanya cukup, ini harusnya udah cukup bagus ya untuk kamera depan. Dan saya itu sering pakai ini, kamera iPhone XR ini, kamera depannya buat apa, shooting a roll, terus kamera belakangnya biasanya buat shooting b-roll. Jadi mayoritas video yang ada di channel saya itu shootingnya semua pakai kamera iPhone XR ini. Jadi ya, sebenarnya sih udah cukup bagus kalau untuk vlogging, untuk bikin konten, tapi kalau untuk foto-foto, menurut saya ini masih kurang dan masih lebih bagus. Ini, masih lebih bagus Google Pixel saya. Jadi ya, seperti inilah hasilnya. Kemudian yang kedua adalah kamera Face ID-nya ini mampu tracking wajah dengan akurat. Hal ini bakal berguna banget buat para VTuber yang menjadikan iPhone sebagai webcam tracking untuk model mereka. Kalau kalian mencari iPhone XR untuk dua alasan tadi, oke lah, saya ngerti. Tapi selain itu, apalagi hanya untuk sekedar gengsi, jangan sampai nyesel. Mending nabung lagi atau beli aja HP Android. Udah banyak pilihannya sekarang. Mau kamera, ada Vivo. Mau performa, ada Poco. Mau allrounder, ada Samsung. Tinggal pilih aja sesuai kebutuhan kalian. Dan sekian dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa dijadikan pelajaran buat kita semua. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa tinggalkan like dan komentar apa aja di bawah. Karena itu akan sangat membantu algoritma YouTube untuk push video ini ke makin banyak orang lagi. Buat kalian yang udah komen di bawah, saya akan usahakan baca dan bales semuanya. Jadi jangan sungkan untuk ikut meramaikan. As always, thanks for watching and I'll see you next time.